Saudara Puspom TNI melanjutkan penyidikan kasus korupsi di Basarnas yang melibatkan Kepala Basarnas Marsdia Henry Alviandi dan anak buahnya yang juga merupakan anggota TNI aktif. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono memastikan Puspom TNI akan tetap berkoordinasi dengan KPK. Ya saya kira kalau tadi malam rekan-rekan semua sudah mengikuti di Kompas ya tentang Toksu dengan dan Puspom TNI menerangkan saya gamblang tentang kelanjutannya itu. Dan ini sekarang dalam rangka penyidikan, ya sudah ditingkatkan penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka hari Sabtu yang lalu itu. Dan sudah saya tanda tangan untuk ditahan, masuk apa namanya, tahanan. Nah itu karena ankumnya kalau pati kan Panglima TNI. Sehingga sudah saya tanda tangan dan langsung ditahan untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Ya tentunya seperti yang disampaikan oleh Presiden waktu itu koordinasi, koordinasi dan koordinasi. Tentunya kita sebagai penyidik Puspom TNI selalu berkoordinasi dengan KPK.